Intro Di Pempertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Lodas terbakar pada Jumat malam. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 13 orang meninggal dunia. Data terbaru tersebut disampaikan oleh perwira piket suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Idris Mal. Ia menyebut korban tewas 13 orang itu terdiri dari 10 orang dewasa dan 3 anak-anak. Sementara itu sebanyak 49 orang mengalami luka-luka. Dikatakan Idris Mal, kemungkinan korban bisa bertambah seiring dengan proses pencarian yang masih dilakukan. Atas sisi sedan tersebut, sejumlah rumah dan harta benda termasuk mobil warga juga hangus terbakar. Beberapa harta benda milik warga sekitar hangus terbakar akibat terkena rempetan kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Di antaranya sepeda motor dan belasan mobil hanggis turut di lalap si cago merah. Diketahui kebakaran ini terjadi sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Petugas kebakaran berhasil mendinginkan api sekira pukul 00.39 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 4 Maret. Menteri BUMN, Erick Thohir meminta PT Pertamina untuk mengusut tuntas kasus kebakaran yang terjadi. Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan bahwa Pertamina harus mengevaluasi sisi operasionalnya untuk menjaga hal serupa kembali terjadi. Erick pun menekankan bahwa dirinya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Memang beberapa warga tadi mengatakan ada korban-korban yang terdampak dari kebakaran ini. Cuman hingga saat ini saya belum dapat mengetahui apakah korban-korban ini meninggal dunia ataupun hanya korban luka tribunus. Tapi memang api masih berkobar hebat karena memang ini lokasinya berada di area depo Pertamina Pelumpang, tribunus. Dan informasi terkini api ini berkobar dari salah satu... Malam ini Jumat 3 Maret 2023 telah terjadi insiden terbakarnya pipa Pertamina di Koja, Jakarta Utara. Saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan tentu keluarga. Saya memerintahkan Pertamina untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Kita fokus dan cepat selamatkan masyarakat dan harus ada evaluasi operasional untuk kedepannya. Saya akan turut mengawal kasus ini. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Padang Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!